Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Yang merasa 3 hari pasca dilantik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Resmi membentuk 7 fraksi Diumumkan dalam Rabat Paripurna Perdana Di Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin 3 hari pasca dilantik Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Masa Jabatan 2024-2029 Telah resmi membentuk praksi-praksi Di lembaga legislatif itu Hal tersebut disampaikan Ketua Sementara Supian Haka Saat memimpin Rapat Paripurna Perdana Dengan agenda penetapan susunan pimpinan Dan keanggotaan praksi-praksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Rabu 11 September 2024 Di Banjarmasin Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pertama Peduman penyesunan takat partit DPRD Provinsi dan kebupaten kota Disebutkan bahwa Kapat Pemunan merupakan Burung rapat tertinggi Anggota DPRD yang dimimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Politisi Partai Golkar itu menyatakan Tahapan penetapan ini sangat penting Untuk mengawali pengabdian Di masa jabatan baru Agar keberlangsungan tugas dan fungsi DPRD Kalimantan Selatan Dapat berjalan dengan baik Lebih jauh Supian Haka menekankan Bahwa penetapan susunan pimpinan Dan keanggotaan praksi-praksi Menjadi dasar untuk pembentukan Alat kelengkapan dewan lainnya Misalnya saja komisi-komisi Dan badan-badan Yang berperan penting Dalam menjalankan fungsi legislasi Anggaran dan pengawasan Total ada tujuh praksi yang ditetapkan Pada rapat paripurna kali ini Di antaranya praksi Golkar Praksi Nasdem Praksi Gerindra Praksi PAN Praksi PKS Praksi PKB Dan satu praksi gabungan Yang terdiri dari PDEP Demokrat Dan P3 Dengan nama praksi Demokrat Persatuan Perjuangan Selanjutnya dari tujuh praksi tersebut Juga telah memilih pimpinan masing-masing Untuk ditetapkan sebagai ketua praksi Untuk praksi Golkar Diketuai oleh H. Ahmad Maulana Praksi Nasdem Diketuai APT Mustakimah Praksi Gerindra Diketuai H. Muhammad Alpia Rahman Praksi PAN Diketuai oleh Habib Muhammad Zain Bahasim Selanjutnya praksi PKS Diketuai Ardiansa Praksi PKB Diketuai H. Surib Nosumas Dan praksi gabungan Diketuai oleh H. M. Syarifuddin Selanjutnya Menyampaikan selamat Atas Terbentuknya Praksi-proaksi DTNT Praksi merupakan Kepenjangan tangan Dari partai politik DTNT Selamat Menapati posisi Yang telah dipercayakan Kepada saudara Selamat bekerja Selamat Presiden Membangun Benua Dengan pengharapan Selama menjalankan Tugas dan amanah Yang diambang Senantiasa Mendapat itu Dari Petunjuk Saksa Timian Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Buhail Banjar TV